hai oke sobat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya ilham di channel auto pedal ajbms Oke di project pembahasan kali ini saya akan tunjukkan ada efek dari pengukuran celah busi yang saya berikan dengan celah 0,60 oke langsung saja efek setelah pemberian celah 0,60 pada mesin jejak 2 tak pada businya sekarang posisi middle dan go nah sobat efek dari pemberian celah dengan memberikan celah 0,60 pada busi efeknya adalah ketika tuas gas langsam ini di posisi 0 dia masih bisa langsam sobat bisa lihat sendiri masih langsam eh Bagaimana dengan busi jenset yang elektrona pendek terima kasih telah menonton! sobat yang terpasang tadi adalah busi dengan elektroreda panjang dan berikutnya akan saya bisa coba pasang dengan elektroreda pendek yang sudah saya beri celah 0,60 selamat menikmati oke saklar on posisi tuas middle atau langsam ataupun stasioner kemudian akan saya hengkol oke sobat bisa sobat lihat sendiri efek dari pemberian celah busi dengan celah 0,60 dia bisa langsam lama inilah yang saya tunjukkan kepada sobat semua efek dari pemberian celah busi jenset 2 tak dengan ukuran 0,60 oke semoga informasi ini bisa sobat praktekan di mesin jenset 2 tak sobat ataupun di mesin jenset 4 tak sobat karena informasi ini agar memudahkan penggunaan mesin jenset milik sobat oke sobat kesimpulannya adalah ketika pemberian celah busi dengan ukuran yang tepat dan sesuai mesin jenset akan hidup lancar dan efek perubahan yang terjadi pada mesin jenset ketika di posisi tuas gas ataupun tuas cok 0 mesin jenset dapat menyala normal dan lancar walaupun hidup mesin sebentar oke sobat itulah efek pemberian celah busi yang tepat pada mesin jenset 2 tak bagi sobat yang belum melihat bagaimana cara pemberian celah pada mesin jenset 2 tak lihat video yang ini linknya juga ada di deskripsi oke ini akan saya tunjukkan salah satu contoh mesin jenset 2 tak dengan celah yang tidak tepat selamat menikmati selamat menikmati nah itu sobat hidup mesin jenset tidak teratur sobat bisa lihat saya mengatur tuas gas atau tuas cok mesin hidup segan mati tak mau dan akhirnya mati mesin berbeda dengan ketika telah saya beri atau setel dengan celah busi yang tepat oke sobat itu tadi kesimpulan jenset dengan pemberian celah busi yang tepat jika sobat ada masalah seputar jenset kalian sobat lihat saja video saya seputar mesin jenset dan lihat videonya satu persatu mudah-mudahan akan menambah wawasan sobat mengenai mesin jenset dan semoga sobat semua terbantu oke jangan lupa like nya dan subscribe yang belum subscribe dukung terus channel ini agar impian saya membuat jenset listrik gratis tercapai oke sekian saya ilham wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati